Kita kesorotan lainnya saudara memasuki hari kelima, ribuan rumah di Demak, Jawa Tengah masih teredam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Gerangan banjir masih meredam pantura Demak, tepatnya di desa Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Ketinggian air yang mencapai 1,5 hingga 2 meter, membuat warga tidak dapat beraktifitas. Lebih dari 20 ribu warga sudah mengungsi ke titik pengungsian yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Meski demikian, banyak warga yang memilih bertahan di tengah kepungan banjir sambil menjaga harta bedanya. Akibat banjir di Demak, Jawa Tengah, saudara, jalur pantura timur lumpuh, puluhan truk yang sedang melintas terjebak kenangan banjir. Para sopir truk ekspedisi hanya bisa pasrah karena truk dan barang muatannya terendam banjir. Akibat lumpuhnya jalur pantura ini, arus lalu lintas dialihkan melalui Kabupaten Jepara. Untuk kendaraannya di mana, Mas? Kendaraannya terjebak di tempat banjir. Depan pasar itu? Depan pasar. Di sisi lain, saudara, dengan menggodakan perahu, Menteri PUPR Basuki Yadimulyono Senisnyang meninjau lokasi jebolnya Tanggul Sungai Wulan di desa Ketanjung Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Jika cuaca mendukung, Menteri PUPR menargetkan proses perbaikan Tanggul akan rampung dalam 2 hingga 3 hari. Saat ini, Kementerian PUPR sudah menerjunkan 5 alat berat untuk proses penambalan Tanggul. Jepulat ini, kita kan sudah ada 5 alat di sana. Untuk kira-kira 2-3 hari ini, insya Allah bisa sudah tutup. Dalamnya apa, Pak? Aksesnya, jadi ini kan juga akses ini selain dipakai untuk mengungsi, juga air sehingga, bukan air, jemek gitu kan, sehingga berlumpur, sehingga alat berat harus juga hati-hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.